11. Manfaat Perilaku Tawakal Bagi Kehidupan Sifat tawakal adalah sifat di mana sepenuhnya menyerahkan semua urusan dunia kepada Allah SWT semata. Namun bukan hanya pasrah saja dan tidak melakukan hal apapun tapi juga harus diimbangi dengan usaha dan doa semampu kita masing-masing dengan berusaha semaksimal mungkin dan selalu memiliki sifat tawakal pastinya kehidupan di dunia. Ini akan menjadi lebih berarti bagi manusia karena Tuhan sudah menjaminnya demikian. Manfaat dan Keutamaan Sifat Tawakal Sifat tawakal memiliki beberapa keutamaan bagi mereka yang mau senantiasa menyerahkan segala urusan. Dunianya entah itu senang atau sedih atau sulit harus dijalani dengan hati ikhlas dan semata-mata. Hanya untuk Tuhan yang Maha Esa. Berikut ini adalah keutamaan bagi mereka yang memiliki sifat tawakal. 1. Menjadi manusia yang mulia dan terhormat Salah satu hal yang dijamin oleh Tuhan kepada mereka yang memiliki sifat tawakal adalah akan Diberikan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia lain yang tidak tawakal yaitu Mendapatkan kedudukan yang lebih mulia dan terhormat di mata Tuhan yang Maha Esa. Meskipun banyak orang yang tidak mempercayainya namun inilah faktanya. Jadi Ketika Anda melihat orang sedang dalam masa sulit seperti jatuh miskin janganlah Anda menyepelekan Mereka karena bisa jadi mereka itu orang yang tawakal dan derajatnya lebih mulia daripada Anda di Dunia dan akhirat nanti 2. Terhindar dari rasa gelisah Sesuai dengan firman Tuhan yang Maha Esa tidak akan ada rasa gelisah dan keluh kesah bagi mereka Yang selalu bertawakal Orang yang tawakal tidak akan memiliki rasa gelisah dan takut terhadap apa yang akan dan belum Terjadi Mereka selalu yakin bahwa semuanya sudah diatur dengan baik oleh suratan takdir Tuhan yang Maha Esa Meskipun sedang dalam kesulitan dan menghadap maut namun hal mereka yang senantiasa tawakal tidak Akan takut justru mereka semakin tegar dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi 3. Memiliki rasa percaya diri tinggi Mereka yang memiliki sifat tawakal dalam perilakunya juga akan memiliki rasa percaya diri tinggi Hal ini terutama jika mereka sedang dalam kesulitan atau si cemoh oleh orang lain Mereka memiliki keyakinan kuat bahwa apapun bisa terjadi jika Tuhan menghendaki Tuhan akan selalu memberikan pertolongan Memberikan rezeki, bencana dan segala hal di kehidupan di dunia ini 4. Dijamin diberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat 5. Dengan memiliki sifat tawakal Allah menjajikan kepada mereka yang tawakal sebuah kemudian dalam menghadapi segala urusan baik itu Di dunia maupun di akhirat apapun itu kesulitan yang dihadapinya Misalnya saja orang yang sedang dalam melilitan hutang Jika dia memiliki sifat tawakal maka akan selalu diberikan kemudahan yang tidak disangka-sangka Hal ini dikarenakan rezeki akan datang dari segala penjuru bagi mereka yang selalu ingat dan pasrah Kepada Allah SWAT 5. Mudah adaptasi dengan segala jenis permasalahan Bukan hidup namanya jika tidak ada yang namanya permasalahan Permasalahan adalah salah satu hal yang harus dihadapi oleh semua orang di dunia ini meskipun Sebaik atau sekaya apapun orang itu Mereka yang tawakal tidak akan mudah jatuh Menyerah dan putus terhadap masalah yang dihadapinya meskipun terasa sangat berat Orang yang tawakal memiliki rasa sabar yang sangat luas sehingga dirinya bisa mengikhlaskan apa Yang sudah terjadi dan bisa bangkit kembali untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik 6. Mempetebal iman Jika Anda saat ini memiliki sifat egois dan selalu ingin menang sendiri maka Anda bisa Menghilangkannya dengan sifat tawakal Hal ini dikarenakan mereka yang tawakal akan memiliki sifat sabar yang sangat luas sehingga mereka Tidak berfikir untuk menyombongkan apapun yang dimilikinya Jadi jika Anda sedang dalam masalah besar jangan putus asa dan serahkan semua urusan kepada Allah Allah akan senang pada orang yang tawakal dan tidak egois Hal ini juga bisa menebalkan iman kepada Allah aswat lebih besar 7. Menjadikan seseorang mandiri Mungkin Anda tidak akan menyadarinya namun jika sifat tawakal itu diterapkan sejak dini maka akan Membuat seseorang menjadi lebih mandiri dan dewasa serta mampu menghadapi masalah yang dihadapinya Lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak percaya bahwa Allah lah pembantu segala masalah Manusia di dunia ini Sifat tawakal bisa menjadi fondasi untuk tidak menjadikan kelemahan sebagai halangan dan rintangan Justru kelemahan harus dijadikan sebagai kelebihan dalam diri sendiri Melalui sifat tawakal juga seseorang akan mampu menghargai sesuatu atau seseorang lebih baik 8. Dicukupkan rezeki Jangan gelisahkan rezekimu karena rezekimu sudah Allah janjikan namun gelisahkan amalmu karena Allah Tidak menjadikan surga Mungkin itu adalah kalimat yang sangat tepat untuk mendiskripsikan bahwa kehidupan di dunia ini Sudah dijanjikan rezekinya dan semua manusia tidak perlu putus asa serta menyerah pada keadaan Orang yang tawakal akan senantiasa sabar dan diberikan rezeki yang cukup Namun harus Anda ingat bahwa rezeki yang dimaksudkan adalah rezeki untuk kehidup bukan untuk memenuhi Kebutuhan Gaya Hidup Jadi jika Anda selama ini masih mengeluh dengan keadaan mungkin Anda harus menelaah kembali apakah Tuntutan gaya hidup Anda terlalu tinggi dari apa yang seharusnya menjadi kebutuhan 9. Diberikan kenikmatan tiada hantinya Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah akan diberikan kenikmatan yang tiada hantinya Rasa tawakal kepada Allah juga harus diimbangi dengan kinerja dan usaha yang keras dan maksimal Namun tetap ikhlas melakukannya dan seolah-olah apa yang dikerjakannya hanya semata-mata untuk Mendapatkan ridho dari Allah SWAT Mereka ini akan diberikan rezeki yang tidak disangkanya dalam bentuk yang tidak selalu uang namun Membuat mereka hidup dengan tenteram Hal ini tentu saja berkebalikan dengan orang yang mencari nafkah tidak halal misalkan saja seperti Hasil korupsi Meskipun uangnya banyak namun pasti akan selalu diberi hati yang tidak tenang dan senantiasa Gelisah Jadi meskipun mereka ini punya harta yang melimpah namun mereka tidak pernah bisa menikmati Kekayaannya karena lebih banyak menderitan karena gelisah dan gunda gelana 10. Dijauhkan dari godaan setan Setan diturunkan ke bumi karena mereka ingin membalas dendam kepada anak cucu Adam yang sudah Membuat mereka menjadi makhluk yang paling hina Oleh karena itu mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa menggoda manusia dan terjerumus ke Dalam lembah dosa hitam Nah Keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang tawakal adalah mereka ini akan senantiasa dijauhkan Dari godaan setan sehingga kehidupan mereka lebih bermanfaat dan terhindar dari perbuatan yang Dilarang oleh suat yang mengakibatkan dosa 11. Tidak melewati proses hisap dan langsung masuk surga Manfaat lainnya dari memiliki sifat tawakal adalah orang tersebut akan mampu masuk surga tanpa harus Menjalani proses hisap terlebih dahulu Ini tentu saja akan sangat menguntungkan karena hisap menjadi salah satu patokan untuk melihat Apakah timbangan dosa atau pahala yang lebih berat Jadi Anda lebih baik mulai belajar untuk memiliki sifat tawakal kepada Allah supaya bisa masuk surga Tanpa melalui proses hisap Tawakal merupakan sifat mulia baik bagi orang lain maupun di mata Tuhan yang Maha Esa Oleh karena itu sudah seharusnya semua orang memiliki sifat tawakal ini Sifat tawakal memang tidak bisa datang begitu saja dan harus dilatih dari lama Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran untuk memperoleh sifat tawakal Tidak berusaha untuk mencari harta kekayaan dunia terlalu serius dalam artian tidak peduli dengan Orang lain bahkan melakukan hal-hal yang sudah jelas dilarang oleh Tuhan Hal ini misalnya saja melakukan korupsi, penipuan, tindakan kriminal dan lainnya Tidak terlalu bersedih saat terjadi kehilangan baik itu kehilangan benda atau seseorang dan berusaha Untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan hilang Menjalani kehidupan dengan sederhana tidak foya-foya dan pamer kekayaan Selalu berusaha untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dengan cara yang jujur dan benar Selalu ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah mengenai segala hal Setelah berusaha semaksimal mungkin jangan lupa untuk menyerahkan semua hasilnya kepada Allah SWAT Berusaha untuk selalu menerima segala hasil dan keputusan di dalam kehidupan dengan hati yang ikhlas Entah itu hal baik atau buruk Inilah 11 manfaat perilaku tawakal bagi kehidupan Subscribe di Cipta Alami